Alat komunikasi seperti handphone saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang Termasuk juga bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa Namun sangat disayangkan jika di beberapa desa di Kabupaten Tanja Barat saat ini masih kesulitan untuk menggunakan akses internet Lantaran belum tersedianya tower pendukung di daerah tersebut Bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa ini tidak mudah untuk mendapatkan sinyal handphone yang baik lantaran Belum ada jet tower pendukung yang dibangun di daerah tersebut Untuk mendapatkan sinyal mereka harus mencari tempat yang mudah dijangkau oleh sinyal di handphone Maka mereka bisa mengakses informasi dan yang lain sebagiannya Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di desa Betara Kiri ini Mereka harus pergi ke jembatan terlebih dahulu untuk mencari dan mendapatkan sinyal handphone Agar dapat mengakses internet karena sinyal handphone di rumah mereka tidak ditemukan Menurut Jainal Abidin, salah seorang warga parit tagi kecamatan Kuala Betara Anak-anak sekolah dan warga lainnya pada sore hari selalu ramai duduk di jembatan Untuk dapat mengakses internet dari handphone mereka Dirinya berharap pemerintah dapat memperhatikan persoalan akses internet tersebut Telepon kadang-kadang di tempat kami sinyalnya memang tidak sulit pak Kalau di sini bagaimana pak sinyalnya pak? Kalau di sini agak lumayan lah mungkin jembatan tinggi ini agak lumayan lah gitu Biasanya pak selain bapak di sini siapa aja nih pak? Kadang-kadang budak-budak sekolah kadang dia perlu sering juga ke sini Biasanya kalau budak-budak sekolah itu pulang pulang sekolah itu jam-jam 3, jam 4 gitu Kadang-kadang masyarakat juga ada di sini pak Kalau di rumah itu kadang-kadang timbul tenggelam pak Kadang-kadang di luar mau, kadang-kadang di dapur, kadang-kadang tidak ada lalu gitu Kami selaku masyarakat itu memohon lah kalau ada berupa bantuan, berupa tuar Supaya kami semudah akses gitu lah Hal senada juga disampaikan oleh Johansyah Dimana dirinya juga harus mencari tempat-tempat tertentu Untuk dapat mengakses internet agar dapat menghubungi sanak saudaranya Sinyal di jembatan ini juga atau gimana pak? Bisa juga kan Kalau selain di sini dimana pak biasanya? Saya cari-cari lah dimana-mana kan, dimana yang aduh kan Kalau di rumah ada sinyal penambah untuk dapat sinyal hape ada pak? Ada juga Ada juga, gimana sinyalnya kuat ada pak? Kadang-kadang hilang timbul lah gitu Oh gitu ya, ada berapa tempat pak di sini? Ya setaukan kita kan cuma kecamatan Kuala Betara ini cuma satu Baru satu sinyal tower ya? Keterbatasan sinyal internet di pelosok desa ini juga sangat disayangkan oleh warga desa tersebut Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan